Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi hari ini kawannya Pergerakan politik Disadur dari media online Demokrasi News Dengan judul Resmi berpaling dari ganjar Joman kini dukung Prabowo calon presiden 2024 Relawan Jokowi Mania atau Joman Menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerinra Prabowo Subianto Untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 Dukungan ini dinyatakan beberapa saat Setelah relawan Joman membubarkan ganjar Pranowo Mania atau GP Mania DPP Jokowi Mania Joman memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto Sebagai calon presiden 2024-2029 Kata Sekjen relawan Joman Ahmad Gojali dalam kompresi persi di DPP Joman Jakarta Selatan Rabu 15 Februari 2023 Ahmad Gojali menyampaikan sejumlah alasan pihaknya mendukung Prabowo Subianto maju dalam pemilu 2024 Salah satunya Prabowo dinilai memiliki modal sosial yang lebih dari cukup untuk menjadi calon presiden tahun 2024-2029 Sebelumnya relawan Jokowi Mania atau Joman Satunya kita lihat ganjar miskin gagasan Kata Noel saat dihubungi Rabu 18 Februari 2022 Noel menuturkan pihaknya juga tidak tahu pasti apakah ganjar memiliki niat menjadi calon presiden Untuk itu kata Noel pembubaran relawan ganjar Pranowo Mania yang sudah dia buntuk tetap akan dilakukan Dan kita tidak tahu apakah ganjar benar-benar maunya presa atau tidak Kita tetap bubarkan relawan ganjar tidak berubah tuturnya Nah itu kawannya Ya tambah mantap ini tarik rokoknya dulu lah Baik kawan disini sedikit saya tambahkan Ya ini saya analisa eskalasi politik terus-menerus kawannya Nah yang paling mencolok calon presiden yang ada saat ini adalah Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Paswedan Ini kawan Kalau kita melihat 2019 yang lalu Ada dua kubu Yaitu kubu Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo Ada dua kubu nih Yang terus mati-matian berdarah-darah mendukung Para pendukungnya Dan ternyata Pak Jokowi menang Jadilah presiden Dua kubu ini ya Itu kita berkibad 2019 yang lalu Nah Kalau kita Menghadapi 2024 yang akan datang Dan hanya akan ada dua calon presiden dan calon laki-presiden Misalnya Ya Pak Prabowo Dengan cawapresnya Pak Anies dengan cawapresnya Ya Pak Prabowo Dan Pak Anies Dua kelompok ini Nah kalau saya kalkulasi Ini kalkulasi pemikiran saya Analisa saya Maka peluang besar menang adalah Pak Prabowo Sibianto Ya Pak Prabowo Sibianto Kenapa? Ya Karena suara Pak Prabowo Sibianto yang 2019 Ya Tarlah separuhnya Geser ke Pak Anies Itu separuhnya Namun Yang mendukung Pak Jokowi Bisa jadi 90% paling tidak Itu geser ke Pak Prabowo Karena sekarang ini terus dipremingkan Ya Bahwa Ada Cebong ada kadron Ini nih Ini analisa saya kawan Kalau ada dua Jadi Peluang besar Pak Prabowo menang Ini baru satu Ini baru satu kolompok Pendukung Pak Jokowi yang gabung ke Pak Prabowo Baru Dari Joman tadi Dan Ada beberapa yang lain Ada proyek dan sebagainya Nah otomatis Yang katanya Ada kadron Ada cebong Ini kan susah bersatu Kalau saya pribadi Saya tidak ada Di antara kadron cebong Saya tidak Kalau saya pribadi Saya ini seorang nasionalis Sejati Saya adalah bangsa Indonesia Saya adalah warga negara Indonesia Yang tidak mau dijuluki Kadron maupun cebong Karena nama-nama itu Bagi saya Bukan nama-nama baik Tapi itu adalah Nama-nama yang tidak baik Jadi kalau ada yang bangga Dipanggil kadron Bangga dipanggil cebong Itu urusan dia Kalau saya Saya tidak bangga Saya Kalau saya Saya bangganya sebagai warga negara Indonesia Nasionalis Disini saya Hanya bisa berpesan Kepada sahabat kurang Indonesia Jika beda pilihan dalam capres Jangan putuskan tali silaturahmi Karena memutus tali silaturahmi Itu sama saja memutus sebagian daripada rejeki yang ada Nah yang paling senang Yang paling senang yang saya lihat ada satu-dua orang itu Yang memutus tali silaturahmi Adalah kolompok yang tadinya dari Pak Prabowo Pak Anies Ini dengan mudahnya memutus tali silaturahmi Padahal mereka mengaku mendalami agama Islam Tapi dengan mudah Memutus tali silaturahmi Karena beda pilihan dalam capres Sedangkan kolompok yang mereka anggap cebong Ya Kolompok yang mereka anggap cebong Mereka tidak memutus tali silaturahmi Walaupun mereka beda pilihan dalam capres Ada beberapa orang yang saya lihat Yang dari dulu kolompok pendukung Pak Jogi Juga mendukung Pak Anies Tapi mereka tidak memutus tali silaturahmi Dengan yang mendukung Pak Prabowo Saya salut Tapi ada satu-dua orang Ya tidak semua ya Tidak semua Ada satu-dua orang Yang dulu mendukung Pak Prabowo Habis itu pindah ke Pak Anies Dia putus tali silaturahmi Ini kawan Ini yang contoh yang tidak baik Apalagi ada yang mengaku dirinya kadrun Tapi paling mudah Memutus tali silaturahmi Itu sama saja Mengurangi kawan Ini Mari kita Ikuti demokrasi ini Dengan sebaik-baiknya Tanpa harus menjadi korban-korban Elit politik Coba lihat elit-elit politik di atas Mereka seakan-akan Ras perbedaannya Tetapi mereka tetap menjaga silaturahmi Contoh kecil Contoh kecil nih Sudah saat Gerinra dan PKB Sudah membuat sekber Datang Nasdem ke situ Silaturahmi Padahal berbeda Ketak-ketawa itu Yang gandengan-gandengan tangan Tapi Kita sebagai rakyat biasa yang dibawa yang bukan apa-apa Jangan kamu ketawa dengan tangan Eh bagus apa saja sudah tidak mau Itu yang disebut korban politik kawan Geri kita cerdas Jangan menjadi korban-korban politik Jangan timbulkan permusuhan hanya karena beda pilihan dalam capres Baikkan videonya kawan Terima kasih